Berkat perbedaan penempatan telinga ini, burung hantu bisa mengetahui posisi mangsanya dengan tepat. 8. Hewan dengan pendengaran tajam Pendengaran merupakan salah satu indera yang penting untuk berkomunikasi dan menghindari bahaya termasuk pada hewan kids. Indera pendengaran yang baik pada hewan juga dapat digunakan untuk memandu arah dan berburu mangsa. Ada hewan apa saja yang mempunyai pendengaran yang baik? Yuk kita cari tahu! Nengat! Kalau kita membandingkannya dengan kemampuan manusia, maka kemampuan pendengaran nengat ini 150 kali lebih baik. Pendengarannya yang bagus membuatnya bisa segera menghindar saat ada hewan lain yang akan memangsanya. Kelelawar Kelelawar merupakan jenis mamalia yang enggak mempunyai kemampuan penglihatan yang bagus. Meski begitu, kelelawar memiliki pendengaran yang bagus untuk mengetahui keadaan sekitarnya. Kelelawar menggunakan echolocation atau menggunakan suara untuk membantu mereka bernavigasi. Untuk melakukan hal itu, hewan ini umumnya akan mengeluarkan suaranya sendiri saat sedang terbang. Kalau di depannya ada benda, maka suara yang ia keluarkan akan memantul dan didengar oleh telinganya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Burung hantu Burung hantu merupakan burung yang memiliki pendengaran terbaik di antara burung lainnya. Sebagian besar spesies burung hantu memiliki telinga yang bengkok. Satu ditempatkan di depan dan satu lagi lebih tinggi dari yang lain. Berkat perbedaan penempatan telinga ini, burung hantu bisa mengetahui posisi mangsanya dengan tepat. Enggak hanya pendengaran, burung hantu ternyata juga mempunyai penglihatan yang bagus dan tajam. Hal ini didukung dengan kemampuan organ kepalanya yang bisa memutar hingga 360 derajat. Gajah Telinga gajah yang ukurannya cukup besar ini bisa digunakan untuk mendengar suara yang cukup rendah. Bahkan suara rendah yang enggak bisa didengar oleh manusia sekalipun bisa didengar oleh gajah. Selain untuk mendengar, telinga gajah ini juga bisa digunakan sebagai alat untuk mendinginkan tubuh. Anjing Pendengaran anjing ratusan kali lebih baik dari manusia. Berdasarkan American Kennel Club, manusia hanya bisa mendengar hingga 20 kHz. Tetapi anjing bisa sampai 47-65 kHz. Itulah alasan mengapa anjing bisa menyambut pemiliknya saat pulang ke rumah dengan ekor bergoyang antusias. Sebab ternyata langkah kaki dan deru mesin kendaraan kita telah didengar oleh anjing dari kejauhan. Lumba-lumba Lumba-lumba suka mengeluarkan suara untuk mengetahui sesuatu yang ada di depan atau sekitarnya. Berdasarkan website ScienceSync, suara yang dikeluarkan lumba-lumba di dalam air akan memantul dan diterima oleh rahang bawahnya. Suara ini enggak hanya digunakan untuk berburu, tetapi juga digunakan untuk menghindari bahaya yang ada di depannya. Berdasarkan penelitian, jangkauan pendengaran lumba-lumba yaitu 20 Hz hingga 150 kHz atau 7 kali lebih baik dari manusia. Kuda Taukah kids, kalau telinga kuda bisa bergerak 180 derajat memakai 10 otot yang berbeda untuk mendeteksi ancaman dan segera berlari. Ada tiga fungsi utama telinga kuda, yakni mendeteksi suara, menentukan lokasi suara, dan memberikan informasi sensorik. Karena terlalu sensitif, kuda bahkan bisa mendengar perintah dari pemiliknya walau diucapkan dengan volume rendah. Kucing Telinga kucing dikendalikan oleh tiga lusin otot dan bisa berputar 180 derajat. Itu sebabnya pendengaran kucing bisa sangat baik. Nah itulah beberapa hewan dengan indera pendengaran yang baik di dunia berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye! Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman lainnya ya kids.